Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk soket pario buat PNP di Pro-G ya. Jadi yang dibutuhkan itu ada 4 soket. 1 soket cewe buat di sekelar. 1 soket cowok buat di lampu utama yang di dalam headline. 1 soket headline buat jumperan. Nanti pasangnya seperti ini. Oke, nah kenapa saya bikin seperti ini? Karena supaya nanti si retrofit ya ataupun konsumennya retrofit khususnya tidak pakai lagi soket tambahan. Biasanya ada yang suka tambahan ya di luar jalur ini kecuali sennya. Nah ini sudah saya bikinkan sesuai orinya. Warnanya sudah disesuaikan. Tapi kabel khusus pada bagian lampu utama ini diperbesar sedikit ya. Karena takutnya ada yang kemasan double pro-G. Dan nantinya nggak kuat. Tapi insya Allah kalau untuk kabel original itu maksimalnya itu kalau AWG20 ya. AWG20 0,5 itu batas ampernya itu sekitar 5 sampai 7 ampern. Untuk data sheet nya ya. Baik kali ini nah jadi disini saya akan menjelaskan dulu. Nah ini hijau strip putih itu positif rinja. hijau strip hitam itu sama coklat polos negatif. Ini negatif sen. Ini negatif senja kalau nggak salah ya. Terus ini sen kanan kiri. Sen kanan kiri. Putih sama merah. 12 foil ya. Kemudian sisanya ini lampu utama. Nah ini lampu utama nanti ke pro-G low high sama negatif. Nah kenapa saya bikin kayak gini. Supaya nantinya si konsumennya itu memberikan utuh semuanya. LED sama soketnya. Jadi si soketnya itu dihendam bisa diputarkan itu bisa dicopot. Ini dipasang ulang kembali. Dan si soket sama PCB dan semuanya itu bisa dijual lagi atau disimpan kayak gitu kan. Ada yang diserahkan lagi konsumen ada yang disimpan di bengkel. Itu bebas gitu ya. Tergantung kesepakatannya antara bengkel sama konsumen ya. Tapi ini khusus untuk bengkel. Dan nantinya jalur keluarnya akan lebih rapih lagi kan. Lebih rapih itu dalam artian dia nggak ada tambahan soket lagi kan. Nggak ada tambahan soket lagi. Atau keluar jalur keluar kabel dari headlamp lagi. Harus ngelubangin headlamp lagi kan. Nah nanti pemasangannya seperti ini. Nah. Oke nanti ini ke jalur bodi. Nah ini yang dipasang. Yang dari sini ke sini cuma 4 kabel. Cuma 4 kabel warna ini coklat. Terus jauh strip hitam. Putih sama merah. Udah gitu aja. Yang kepake cuma sen. Sama negatif senja. Nah. Lalu ke bagian sini. Keluar. Positif senja. Warna hitam. Terus. High. Plus 12V. Low. 12V. Kemudian negatif. Lampu utama. Nah. Seperti itu. Seperti itu ya kira-kira. Jadi kalau misalkan. PNP. Di fiction. Jadi enak ya. Maksudnya. Pake sekelah fiction. Ini enak. Hanya saja. Tinggal pake tambahan. Relay buat. Di bagian indikator. High nya. Nanti dipake. Dipakekan relay lagi. Mau dari sini pemasangannya. Ataupun dari. Batok. Ya. Itu bebas. Tergantung. Si. Bengkelnya. Nah. Disini saya. Dibuat. Serapih mungkin ya. Supaya gak terlalu. Supaya ya. Aesthetiknya dapet ya. Gitu. Nah. Ini contohnya yang udah dibuka. Di black. Nah. Ini saya tutup lubangnya. Pake penutup orian juga. Ini ya terlihat kan. Cuma 4 kabel yang dipake. Ini. Ini juga ditutup satu. Bagian senja. Ada kan. Senja itu dipakainya disini. Bukan disini. Itu. Nanti disini. Senja. Dibasukin ke bagian. Lampu biru fiction. Gitu. Ini. Low. High. Nanti. Ke bagian. Ke. Kuning sama hijau. Dipiksin. Ini negatifnya. Gabung. Ke bagian negatif yang dipiksin. Kalau gak salah. Kelakson. Lupa lagi ya. Nah. Itu. Kreatifitas. Si. Bengkelnya. Nah. Kemudian. Untuk bagian ini. Saya samakan juga. Warna kabelnya. Dengan. Warna kabel yang ada di bodi motor. Di seklar. Pario. Biar nantinya tidak. Biasanya saya warna kabelnya. Random ya. Karena tergantung stok kabel. Karena kalau misalkan pendek seperti ini. Masih bisa disambung. Dan ini akan menggunakan pemasangan. Si. Retovic nya. Oke. Jadi. Kita coba dulu ya. Untuk bagian. Headlamp yang di. Lepas. Eh. Headlamp yang gak dipakai. Soket yang ini. Eh. Soket apa namanya. Kabar yang gak dipakai. Dari jalur sini. Dan keluar jalur sini. Saya akan coba pakai. Multicaster. Nah. Kita coba ini. High ya. High. Di orian lampu. Utama. Lampu orian. Pario. Kita coba. Ke high yang ini. Bagian ini. Jalur ini. Oke. Nyambung. Kemudian ini negatifnya. Negatifnya. Kau masalah ini nih. Hijau strip oranye. Terus low nya. Hijau strip putih. Oke. Kemudian 60 senja. Negatif. Keluarnya. Hijau. Eh. Coklat strip. Putih. Oke. Ini udah. Normal. Tinggal nanti pemasangan. kan. Nah. Ini pesanan. Temen saya. Katanya request. Pengen di. PNP kan. Buat di. Vario. Pakai saklar fixer. Ya. Cursal juga bisa. Cursal juga bisa. Cursal juga bisa ya. Nah. Ini udah di. Ini tinggal dirapiin lagi. Ini saya tidak pakai isolasi kan. Pemasangan juga lumayan rumit sih. Ini harus buka skun dulu. Karena kan tidak semua orang. Yang bisa membuka skun waterproof seperti ini ya. Harus pakai jarum lebih kecil. Terus harus hati-hati. Supaya tidak. Ruksak pada bagian penguncinya. Ini sakit-sakit kayak gini juga. Masih jarang orang yang jual. Ini saya tidak pakai isolasi ya. Hanya di. Ini doang. Apa di. Masukin kedalam. Sininya. Terlihat rapih aja. Kalau ini kan. Nelentang kena air. Jadi kalau misalkan pakai isolasi tuh. Ya kadang. Kena air itu. Walaupun isolasi bagus juga. Kena air. Jelek tampilannya. Nanti akan melupas lagi kan. Copot lagi. Copot lagi. Bagian. Bikin ujungnya. Biasanya copot. Copot kayak gitu kan. Ini udah saya rapihkan lagi. Oke. Cuma ininya lokal. Susah kan kalau yang orinya. Si selongsong ininya. Jadi sedikit mengkerut. Oke. Nah ini tinggal dicerok nanti seperti ini. Terus ini ke bagian modi. Ini ke bagian modi. Ini ke bagian. Saksa kelar. Atau modul. Modul itu. Cuma. Cuma. Kalau modul. Apa. Di. Progenya. Cuma. Memindahkan arus. Tegangan. Negatif. Kepositif. Karena kan bagian indikator. Si lampu. Highnya yang di speed itu. Dia jalur arusnya. Eh. Tegangannya negatif. Nah. Nanti tinggal pakai relay. Diubah. Kreatif. Si. Bengkelnya. Yangnya tinggal dikirim. Nanti ke. Kecuali Timur. Pesanan teman saya. Tukang lampu juga. Nah. Seperti itu. Oke. Nah. Saya lihat. Baik. Eh. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang pesen lagi. Nakrak lampu. Boleh. Japri. Nanti. Kalau yang sudah tahu nomor saya. Silahkan. Japri. Oke. Sekian. Terima kasih.